FIFA Match Day yang Palestina berjalan sangat amat bagus Argentina kita lihat kan belum selesai baru mau pemanasan Mereka belum latihan baru mendarat Saya lihat animonya masih luar biasa Dan kembali kalau kemarin saya interview TV beberapa juga bicara Ya kembali, kita jangan mau dianggap sebelah mata Melihat China seakan-akan lebih besar dari kini Nah ini kita tunjukkan bahwa prestasi tim nasional kita Kita kejar negara-negara besar lainnya di Asia Ya baru kita mungkin dipandang Ya tentu aturan FIFA Match Day-nya harus kita Ini kan, ya kita sedang melihat apakah ketika penonton masuk ke lapangan Satu dua jam ini bisa di-entertain Saya ingin ada terobosan baru Ya mungkin ada, nyanyilah sedikit Tapi jangan juga tidak mengikuti aturan kita Karena ini kan bukan konsep Ini kan pertandingan sepak bola Semalam sudah ketemu sama tim dari Argentina Mungkin ada perbincangan sedikit di sana? Sudah, sudah malam nanti Mereka juga capek hari ini kan masih di hotel Mereka mungkin tadi, saya juga nggak ngikutin Mungkin nanti break, mereka breakfast Mereka mungkin Ya fitness Baru nanti sore mereka latihan di sini kan Dan saya yakin tim Argentina Datang ke Indonesia Sangat positif Mereka juga melihat Fasilitas yang kita punya Pasti akan positif Karena selama ini Kita itu dianggap negara-negara yang Ya tidak punya infrastruktur yang bagus Ya tidak punya ekonomi yang bagus Karena memang branding kita secara negara itu Belum maksimal Nah ini yang kita mau dorong sama Kenapa kita ada pertandingan besar ini Biar juga masyarakat sepak bola dunia melihat Oh Indonesia itu ada ya di peta ya Yang selama ini nggak kelihatan Cuman ributnya Cuman ributnya semua Ketika apa? Oh mereka klub-klub datang ke Indonesia Mau naikin sosial medianya Cari makan di sini Ya boleh cari makan di sini Tapi gini lah Tapi apresiasi dong sepak bola Indonesia Jangan nanya cari makan saja gitu Nah inilah yang saya mau bangun nasionalisme Para pendukung sepak bola Terima kasih telah menonton